Tidak, ini bukan kalkulator. Ini Casio CA-53WF dengan banyak buton kecil. Impressif, bukan? Atau bolehkah kita katakan desain yang terserah? Mari kita masuk ke dalam dan lihat apakah ini akan menunggu atau tidak. Oke, halo dan apa kabar semuanya? Ya, hari ini kami sangat menyenangkan untuk menunjukkan salah satu model Casio yang akan menyerang. Ini adalah Casio CA-53WF1B dengan fungsi kalkulator. Baiklah, Anda harus menarikannya, kan? Untuk informasi Anda, penonton Casio kalkulator ini di gunakan oleh banyak orang, berdua muda dan muda sampai sekarang. Desain unik adalah alasan utama mengapa banyak orang ingin mencoba. fungsi ini? Well, mungkin tidak semua orang akan menggunakannya. Dan tidak untuk menyebutkan bahwa harganya juga cukup murah. Anda dapat membelinya untuk sekitar $ 30 di Amazon. Untuk penonton unik yang menyebabkan banyak penonton, ini adalah harganya yang murah, bukan? Tidak terlalu banyak Anda akan menemukan model Casio kalkulator ini menggunakan oleh orang di jalan. Sebenarnya, ada banyak film yang menunjukkan penonton ini menggunakan penonton model ini. Tetapi pertanyaannya adalah apakah ini akan kami mengirimkan untuk Anda? Ini pasti bukan penonton premium yang Anda dapat bergabung apabila Anda memakannya. Tidaknya, ini adalah penonton super murah yang beberapa orang mungkin mencoba untuk memakannya. Lebih seperti memakai sesuatu yang rar atau sesuatu yang luar biasa. Siap bersiap karena orang mungkin berpikir Anda benar. Jika ini baik bagi Anda, maka penonton ini akan sangat menarik dengan Anda. Oke, memakai penonton Casio CA53 WF kalkulator ini berdua menarik dan menarik. Sebenarnya, desain tersebut memakai model smartwatch yang bergabung dalam bentuk. Tetapi teknologi itu berbeda seperti bumi dan lelaki. Banyak orang yang membeli penonton ini tidak mungkin menggunakan fungsi penting dari kalkulator di penonton ini. Karena, selain dari menjadi sangat komplikasi dan tidak menarik, fungsi kalkulator akan pasti lebih mudah dan lebih cepat bagi kami untuk mengakseskan dengan smartphone kita. Kemudian mengapa orang-orang terus membeli dan memakai penonton ini? Jawabannya adalah desain unik dan mungkin beberapa orang ingin merasa kembali memakai penonton mereka. Oke, Casio CA53 WF1B datang dengan warna misterius full black. Tidak tersebut, warna ini adalah favorit untuk semua orang. Dan untuk mengakses fungsi kalkulator, ada 60 buton kecil yang terdapat untuk Anda. Sesuatu dari Anda mungkin mengetahui mengapa Casio menjual penonton dengan fungsi kalkulator yang mungkin tidak digunakan. Tidak, karena ketika model pertama di pilih pada tahun 1980, pasti tidak ada hal seperti smartphone. Tidak tersebut, penonton kecil pertama di pilih pada tahun 1970 oleh Pulsar. Namun, itu adalah model penonton kecil yang mendapatkan popularitas kecil pada tahun 1985. Casio menciptakan penonton data bank dengan bukan hanya fungsi kalkulator, tetapi juga menyimpan panggilan, nama, adres, dan nombor telefon. Pulsar penonton yang dibuat oleh Casio sangat populer karena mereka sering dipakai oleh selebriti dalam film dan event publik. Oke, tunggu sebentar. Sebelum Anda menambahkan penonton kecil ini, mari kita berbicara tentang harga fisik ini Casio CA53 WF. Pertama adalah harga ini cukup kecil, yang hanya 34.4mm wide dari kiri ke kanan dan 43.2mm dari atas ke bawah. Anda dapat melihat bahwa ini memiliki kecil yang memiliki kecil yang terlihat dengan penonton kecil hari ini. Pertama, ketika melihat dari sisi, penonton ini benar-benar sangat ringan, yang hanya 8.2mm. Sekarang dari ukuran itu, kita bisa mengatakan bahwa Casio CA53 WF sebenarnya cukup kecil dan ringan. Dan tentu saja ini juga mempunyai kemampuan secara langsung, yang juga sangat ringan dengan hanya 25g. Ini maksudnya Casio CA53 WF hanya mempunyai 50% daripada penggunaan lightest G-Shock di hari ini. Oke, pertanyaan terakhir adalah bagaimana menggunakan buton super kecil ini di Casio CA53 WF ini? Sejujurnya, ini akan sedikit susah dan membutuhkan level yang tinggi. Terutamanya jika tangan Anda cukup besar, maka tekan 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 tekan. tapi jangan concerni karena set tekan 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 kecil, Sebagai informasi tertentu, semua tekan 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 kecil di SWAT perang têmut sedang mengingat apabila kita memperl ain!! Dan jika kita menlalu mencoba tekan 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 tekan. Jangan problem karena apa yang akan terjadi. Untuk memandungi mode mentalта, Anda hanya perlu mencoba tekan 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 tekan. Ket��ang setan akan menunai sebab hal itu termasuk nygetuk teraktif. Selain itu, semua buton di sini sudah diaktifkan dan Anda bisa menggunakannya seperti kalkulator . Buton kecil juga disesainya supaya tidak membutuhkan tekanan yang kuat. Cuma bergantung dengan tekanan yang ringan bisa mengaktifkan butonnya. Not surprisingly, model ini diperlukan untuk mencapai selama 5 tahun penggunaan. Ini cukup menarik karena beberapa model Casio juga bisa dipakai selama 10 tahun. Tidak ada lampu LED atau lampu lain yang diberikan oleh Casio untuk model ini. Jadi dalam kondisi yang terlalu tidak mungkin jika Anda ingin menggunakan fungsi kecil ini. Tetapi tetap di pikiran Anda bahwa Casio hanya menyebut fungsi air di spesifikasi tersebut. Maksudnya, resistan air ini mungkin hanya terlalu spas apabila Anda mencuci atau mencuci tangan Anda. Dengan banyak buton di kecil ini, mungkin adalah ide yang bagus untuk menjelaskan air. Tetapi paling penting, bagaimana menarik ini untuk aktivitas Anda? Nah, mengandalkan bahwa banyak orang menggunakan model model kalkulator tersebut, tidak ada kesempatan bahwa Casio CA53WF ini akan cukup menarik. Tentu saja, unlike G-Shock, Anda tidak bisa menggunakan Casio CA53WF untuk kondisi khas dan ekstrim. Oke, itu adalah review kami untuk model Casio CA53WF-1B. Untuk $30, model ini sangat bagus untuk beli. Semoga review ini dapat memberikan beberapa informasi yang Anda perlukan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.